Selanjutnya Kabit Kebudayaan Distrik Bud Kalsel memberikan apresiasi terhadap para pelajar yang tampil memeriarkan pentas seni Ramadan di Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kabit Kebudayaan Distrik Bud Kalsel Raudato Hildayati yang hadir dalam rangkaian penggelaran pentas seni Ramadan di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalsel memberikan apresiasinya terhadap para pelajar yang tampil menampilkan hasil karya seninya di atas panggung. Maklum saja, di bulan Ramadan yang masih di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, Taman Budaya Kalsel memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menampilkan karya maupun ekspresi seninya, terutama seni tradisi Banua agar bisa terus berkembang dan lestari. Hal ini juga momentum untuk bisa mengapresiasi atas karya yang dibawakan oleh para pelajar untuk nantinya menjadi motivasi bagi mereka agar bisa berprestasi di bidang seni dan budaya kedepannya. Pada malam hari ini tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sangat bangga dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT di Taman Budaya berupa pentas seni Ramadan yang pada malam hari ini sudah yang ketiga dan luar biasa, sangat sukses dan ini adalah momentum bahwa kreasi mereka diapresiasi dengan berbagai macam kegiatan salah satunya di pentas seni Ramadan ini. Jadi harapannya muncul kembali siswa-siswa yang berprestasi di bidang seni budaya dan akan ditampilkan salah satunya di kegiatan pentas seni Ramadan maupun pentas-pentas yang lain. Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun saat ini tren kasus COVID-19 kini telah menunjukkan trennya semakin baik atau mengalami penurunan. Untuk itu pihaknya telah membuka kembali ruang kepada seniman untuk bisa latihan di bengkel seni yang ada di lingkungan Taman Budaya Kalsel namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau tahun-tahun kemarin kan kita masih memang sangat menutup ya, tentu kegiatan-kegiatan tetap melalui streaming, tapi mereka latihan dengan mandiri mungkin di komunitas atau di rumah masing-masing. Tapi karena dalam hal ini kita sudah mengalami penurunan pandemi ini, tetapi kita tetap melaksanakan proses, kita sudah membuka pintu untuk melatih dengan memberikan sesuatu pelestarian dan pengembangan kesenian darah untuk Kalimantan Taman Budaya Kalsel berharap kedepannya pegelaran seni bisa kembali ditampilkan di panggung terbuka Bahtiar Sanderta, meskipun waktu durasi pertunjukan harus diperpendek dari sebelum masa pandemi. Erwin Yudhan Wari, Banjar TV